Intro Well, hello guys! Are you ready buat dibikin lapar dengan menu-menu super membuncah? Hmm, dan hari ini, bikin lapar spesial banget. Kenapa? Karena kita kedatangan aktor hits Indonesia. Yang pasti udah membintangi banyak sekali sinetron di dunia hiburan Indonesia. Yap, bener banget. Ini dia, Atala Riksyah. Langsung aja kita cekidot. Kita mau makan aneka kuliner Medan yang ada di Jakarta. Waduh, siapa nih yang orang Medan di sini? Horas! Penasaran? Yaudah, langsung aja cekidot. Cuma di sini nih, kalian bisa menemukan daging goreng tapi dipecak. Pakai sambal pecak, ternyata daging sapi juga endul loh kalau dimasak pecak seperti ini. Daging yang digoreng sampai kering, sebelumnya udah dikasih bumbu yang rasanya mirip banget sama empal. Kalau udah kering dan garing, itu tandanya saatnya kita membuat sambal pecak Medan ya, guys. Walaupun sama-sama pecak, tapi sambal pecak Medan ini beda banget dari pecak Betawi. Kenapa? Kalau sambal pecak Medan identik pakai cabai rawit hijau yang super duper-duper putus. Aduh-duh-duh-duh, aroma cabai dan bawang yang diulek bikin mood nafsu makan jadi semakin bertambah. Ketika sambalnya disiram sama minyak bawang panas sampai ngerojos kayak gini, hayo-hayo ngaku guys, siapa yang langsung auto-nyambel pas liat sambal satu cobek kayak gini. Yang gak boleh ketinggalan dari kulineran Medan adalah sate kerang dan sate jengkolnya nih guys. Untuk basic bumbu sate-sateannya itu mirip kayak bumbu rendang padang, tapi udah dimodif dan ditambah bumbu rahasia khas pecah empok moin. Untuk kerangnya dipakai kerang darah. For your information ya guys, saking endolnya nih, sate kerang dan jengkol ini sudah keliling Indonesia loh guys. Banyak banget peminatnya dari berbagai daerah di Indonesia. Gak percaya? Langsung kita buktikan saja yuk. Halo guys, aku hari ini dan bikin lapar kedatangan tamu spesial seorang aktor legendaris Indonesia. Jadi aku tetunggu bersama kamu loh kak. Terima kasih, terima kasih May, terima kasih. Mak, kemana aja sih ditungguin? Makanya udah dipesen duluan nih. Iya, dari itulah soalnya nih, udah dipesenin. Ini dari mana nih kak semuanya? Iya, makanya langsung ya. Ini dibikin lapar, langsung saya referensiin makanan ini dari sambal pecahnya. Empok moin. Ini enak banget, May. Oke, Kak. Sekarang kita mau sebor ala bikin lapar. Ini tuh kita mau nyabor ke sini dan ke sini juga. Nah, ini Kak Arik aja yang sebor nih. Ayo, nah ini jadi ngomong ke sini. Langsung ya, kita sebor aja sambalnya ke atas daging gorengnya. Satu lagi yang seru dengek, kita langsung buat dengan sambal pecahnya. Yang di rumah, lihat ini segernya. Wow, ini cadangan, cadangan, cadangan. Iya, kalau kurang ya. Kalau kurang. Gimana kalau kita coba empalnya dulu? Ayo, kita coba ya. Tuju ya. Kita coba yuk. Kita coba ya, kita coba ya. Ayo, sampai makan. Daging yang ketemu sambal, langsung bikin seger di mulut. Menurut aku ini teksturnya seperti pada umumnya empal ya. Tapi yang aku suka adalah si ini, Kak. Bumbunya enak banget. Sambal pecahnya. Kok moin? Enak kok moin? Enak, kok. Ini kalau jengkol dulu atau kocerang dulu nih? Mendingan jengkol aja kita. Gupitkan. Wow. Oke guys, ini sate jengkolnya itu menggoda banget ya. Arungannya gurih sekali. Let's try. Wow, di Medan ternyata enggak cuma ayam yang disate. Tapi jengkol juga bisa disate loh, guys. Ini tekstur jengkol yang paling aku suka seperti ini. Karena itu empuknya itu kayak kentang. Lebih menyerupai kentang ketimbang tekstur jengkol. Jengkol itu sendiri ya? Lo percaya saya makan jengkol. Ini. Seperti itu kita tuh enggak perlu menjelaskan betapa enaknya makanan ini. Kalian lihat dari bentukannya aja. Sebenarnya kalian udah bisa tebak apakah ini makanan enak apa enggak. Tuh. Iya enggak sih? Enggak main-main gitu loh. Kak, kalau menurut kamu sambal pecah ini levelnya berapa? Dari 1 sampai 10. Ini kayaknya sih level 5 ya. Masih oke. Masih oke. Ya sama, menurut aku juga sih masih tengah-tengah lah gitu. Masih tengah-tengah. Moderate. Oke kak, sekarang kita move on ke ayam goreng serundeng. Pakai sambal pecahnya juga nih pastinya. Pasti penasaran semua kan? Ayo, kita coba ini ya. Serundeng ya, bumbunya. Bukan hanya asin aja ya. Tapi itu rasa dari si kelapanya juga sangat-sangat berasa banget. Maka ngeblend ya sambal pecahnya ya. Serundeng-serundeng ini ya. Janteng itu nyambung-nyambung aja gitu loh. Kita bejik-bejik dengan serundengnya sama sambal pecahnya. Sudah, sudah, langsung. Kita hantarkan. Ini sambal gak main-main. Karena dia pakai cabai rawit semua guys. Wah, gokil pedesnya. Bayangin gak sih, segera dari tomat guys. Lihat ya tomat-tomatnya. Ada bawang merahnya juga tuh. Jadi itu perpaduan yang unik in a good way. Kan ada yang unik tapi aneh nih rasanya. Tapi ini enggak gitu. Betul, biasanya suka ada yang tabrak lari tapi tidak bertanggung jawab. Kalau ini, rekomen banget. Mantap. Biasanya ini terakhir-terakhir ini rebutan serundengnya nih. Bumbunya-bumbunya. Padahal-kadang malah serundeng doang pakai nasi anak ya. Iya, enak. Ayam yang legit, pas ketemu sambal, pedesnya tuh bener-bener nempel dan membarak di lidah. Mantap, Pak. Hmm, jarang-jarang ya. Jadi nih ya, di dalam satu tusuk sate kerang ini, ada 7-10 kerang darah. Tergantung besaran kerangnya yang pasti. Bumbunya bumbu rendang ya? Bumbu rendang. Kerangnya juga fresh. Bumbunya. Kando yang kerang nih. Campur lagi sama ayamnya. Dikawinin semua di mulut nih, Mike. Yes. Dan minyak yang dikeluarkan dari kelapanya itu sendiri. Betul. Itu murni, murni banget. Dan itu yang bikin gurih banget. Nah, ini. Bikin lapar. Ini tuh cocok banget buat kalian yang tercinta pedas. Ini salah satu menu wajib yang harus kalian coba. Buat kalian warga Medan Horat yang rindu masakan khas Medan kayak gini. Langsung order aja yuk guys. Semua infonya ada di Instagram kita. at bikin lapar Trans TV. Terima kasih.